Halo guys, balik lagi nih bareng kita di channel Baruda Kampung Turis. Nah, kali ini kita akan sedikit spoiler nih sama akwarium terpanjang yang ada di Indonesia, yaitu Piamari atau Pengandaran Integrative Aquarium and Marine Research Institute. Nah, kalian pasti penasaran kan? Jangan lewatkan tayangan eksklusif ini hanya di channel Youtube Baruda Kampung Turis. Ah, mantap! Hei, selamat pagi. Halo Pak, kita dari Baruda Kampung Turis. Saya Irma, ini teman saya. Belumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Jadi, saya Agus sebagai Kepala Unit Perintisan di Piamari ini. Sementara ini Pak Nanda yang bertanggung jawab untuk ikannya ya, untuk ikan yang ada di akwarium. Jadi, segala hal yang berhubungan dengan ikan mulai dari pakannya, penyakit dan lain sebagainya. Jadi, Piamari sendiri itu apa sih Pak? Nah, jadi tadi pertanyaan tentang Piamari. Jadi, Piamari itu singkatan dari Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute. Jadi, kita di sini ada akwarium dan juga ada kegiatan riset yang kita integrasikan di Piamari. Jadi, kalau ini akwarium yang bertanggung? Ya, ini namanya Skuling Aquarium ya. Jadi, ini untuk ikan-ikan yang berenangnya bergerombol, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah banyak. Jadi, seperti ikan-ikan karang ini kan biasanya bergerombol dalam jumlah-jumlah kecil ya. Lalu, juga ada ikan bandeng itu biasanya bergerombol dalam jumlah yang lebih besar. Jadi, Skuling itu artinya dia berenang secara bersamaan dalam arah yang sama gitu ya, bergelombok gitu. Kayak burung ya? Ya, kayak burung. Kalau terbang itu juga kan bergerombol gitu ya. Ini ikan laut. Ini semuanya ikan dari Pangandaran ini. Oh, ikan ini dibeli atau dipancing atau punya? Ini sebagian hasil tangkapan nelayan di sini. Jadi, di sini kan nelayan juga kadang ada yang beberapa nangkep ikan untuk ikan hias. Mereka lalu kirim ke penjual ikan hias misalnya di Jakarta gitu ya. Nah, sebagian itu mereka cepat tawarkan ke sini karena di sini ada akwarium dan perlu ikan. Untuk akwarium ini sendiri sudah ada beberapa jenis ikan? Apanya ikannya? Ya, yang tidak ada di sini. Ini ada 15-17 jenis ikan dari Pangandarannya. Nah, sebagian besar ikan karang ya. Nah, jadi ikan yang hidup di ekosistem terumbu karang ya. Itu seperti ini. Ini merawatnya susah nggak sih Pak? Jadi kalau dimasukkan itu mereka tuh harus beradaptasi. Ternyata ada yang meninggal atau... Mati, itu maksudnya. Ikan mati ya. Kalau ikan yang dari laut ataupun dari tangkapan ataupun dari bidaya sebelum masuk akwarium itu... Kan akwarium itu tertutup ya? Kalau sampai ada masalah misalnya orang sakit, kayak, kok korona nggak kalau ada yang sakit, maka ke sini nanti bisa memulai air-air. Karena ini perlu ada langkah-langkah treatment, perlakuan-perlakuan yang dilakukan untuk mencapai kemudian yang sakit. Termasuk adaptasi dahulu, misalnya di karantina itu selama sekitar 2 minggu, gitu kan. Atau menyusulkan dia dari perairan yang sebelumnya ke perairan yang sekarang ada di sini. Jadi di karantina dulu sebelum dimasukin ke akwarium. Ini ngasih makannya gimana Pak? Kan tinggi banget ya? Nah, ngasih makannya dari atas ya. Jadi ada, nanti kita bisa lihat ke atas, ada lantai, dek gitu yang bisa nanti orang turun untuk nyelam, juga untuk ngasih makan. Yang biasanya ngasih makan, Bapak? Ada, di sini ada tenaga ininya, jadi kita itu ada, Pak Nanda ini sebagai istilahnya apa ya, supervisor-nya ya. Nah, di bawahnya itu tadi ada koordinator untuk yang akwarium. Di bawahnya ada beberapa staff yang menyiapkan pakannya, ya, membuat ikan rucanya. Lalu nanti memberi makan ke sini, ke semua akwarium yang ada. Lalu kalau ada yang misalnya ikannya sakit, dia juga yang turun, ngambil, nanti dipindah ke bagian karantina. Nah, di karantina ada lagi orangnya sendiri lagi, nanti mereka yang misalnya harus dikasih obat-obatan, segala macem, itu ada di sini. Kita boleh lihat langsung Pak Resta? Oh, boleh, boleh. Nah, ini tempat untuk ngasih makan, sama untuk maintenance kalau nyelam ya. Jadi, ini kita desain, bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka, begini nanti yang itu yang ngasih makan bisa turun. Jadi nanti ditebarkan di situ makannya. Jadi, ngasih makannya pelet, Pak? Ada yang pelet, ada yang ikan rucah. Jadi, tergantung jenis ikannya. Kalau bandeng ini dia, karena dari kita biara dari ukuran kecil ya, masih nener, jadi udah terbiasa pelet. Oh, jadi ikan ini, Tihit udah tinggal di sini berapa lama, Pak? Udah tahun lebih, ini dari ukuran masih kecil, masih nener 2 sentian. Tidak ada yang mati, Pak? Banyak. Oh, banyak. Dulu kita tebar sampai 10 ribu ekor. Nah, sekarang lanjut ke mana nih, Pak? Kita ke bawah lagi. Jadi, kita nanti ke museum ya. Ke museum maritim, terus kita lihat akuarium yang lain. Berarti kita masuk lift lagi ya? Kita masuk lift lagi. Karena ini memang akses terbatas ya. Jadi, kita kenapa nggak ada tangga? Karena ini untuk, apa namanya, service only gitu. Jadi, pengunjung nggak sampai ke atas. Nah, jadi aksesnya dibatesin. Oke, nah ini yang berikutnya ini. Ini nambahnya museum maritim. Nah, ini. Ya, silakan. Ini bercerita tentang arkeologi maritim ya. Jadi, arkeologi itu ada yang di darat. Kayak misalnya candi-candi segala macam ya. Terus fosil-fosil dinosaurus atau apa, batu segala. Nah, ini yang di laut. Oh, di laut. Nah, jadi kita mencari benda-benda kurbakala atau benda-benda bersejarah atau benda-benda berharga yang diangkut oleh kapal terus tenggelam ke dasar laut. Jadi, seperti misalnya peramik, terus gerabah, emas, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ada. Apa khususnya ini? Apa khususnya? Ini saknuah aja. Tapi itu bikin ngaruh gak sih karang, Pak? Iya, ini ngaruh. Ini sebenarnya karena dia enggak tetap, dia berubah tempatnya. Ini merusak karang sebenarnya. Ini masuknya megadebry. Jadi, sampah laut. Jadi, di sini ada penemuan-penemuan aneh yang gak diangkut? Enggak, ini kosong ini. Nah, ini aja. Jadi, monumen tetap ya di situ? Monumen, tapi jadinya posisinya posisi terbengkalai. Niatnya sih, ini niatnya dijadikan monumen. Jadi, posisinya itu bagus gitu ya. Cuman, ternyata kan nyabarang berat ini kan harus itunya harus benar-benar dihitung. Nah, belum sempat dia itu udah bulu ketabrak ombak, udah guling-guling. Sudah susah gitu loh. Oke, jadi ini display untuk kegiatan arkeologi maritim ya. Jadi, bagaimana kita dari kegiatan riset itu untuk melakukan penelitian terkait dengan benda-benda dari kapal yang tenggelam di dasar laut. Jadi, kita lakukan identifikasi, kita angkat ke atas, lalu kita coba istilahnya dicuci ya, disalinasi gitu ya. Jadi, dibersihkan dari garam, segala macam. Setelah itu, beberapa kita ambil sampelnya untuk diuji di laboratorium untuk mengetahui ini dari zaman kapan dan lain sebagainya gitu. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi, ini ada geraba-geraba. Ini yang nanti diidentifikasi, ini dari zaman kapan. Identifikasinya itu bisa dari, apa namanya, karakteristik-karakteristiknya. Misalnya, oh kalau yang ada itunya sih, biasanya itu ada semacam panduannya ya. Apa manual buknya atau apa. Kalau zaman misalnya dinastiming, keramiknya seperti apa gitu, itu ada contoh-contohnya. Nah, itu nanti dicocok-cocokkan. Jadi, ini termasuk ke dalam kapal-kapal. Iya, ini yang ada di dalam kapal-kapal ini. Iya, ini namanya touch pool. Touch pool. Nah, jadi kolam sentuh ya. Tapi, itu yang akan diunya. Iya, diunya jinak. Jinak. Benar, Pak. Nanti gigit. Enggak, enggak. Kalau dia gigit, ikan-ikan itu dimakan juga sama dia. Buktinya, ikan-ikan itu juga. Dia kalau ikan-ikan itu, kalau dia cuma terancam aja, dia baru ini ya, baru apa, baru bereaksi. Atau kalau lapar ya, kalau dia terpenuhi kebutuhannya, sama dengan manusia lah ya. Jadi, dia akan bersahabat. Rencananya, Pak, biunya kan pasti bakal besar ya. Nanti bakal dipindahin, teman. Iya, ke main aquarium nanti. Ada aquarium lebih besar di sana ya. Nah, jadi, kita nanti bertahap. Jadi, kalau dia masih kecil, kita tempatin di sini. Nanti kalau sudah mulai membesar, kita tempatkan ke tempat yang lebih besar lagi. Karena, kasihan kalau dia tempatnya tetap di sini. Kayak hiu ini kan, dia bisa sampai satu meter lebih. Bisa sampai seukuran gini. Orang gitu ya. Jadi, ini nanti kalau sudah makin besar, dia pindah ke sana. Sebenarnya, desainnya dulu itu, di sini ada gininya. Ada kubah ke sini ya. Jadi, makanya jadi kayak tunnel gitu. Jadi, kita masuk ke lorong gitu. Ini kan baru setengah lingkaran nih. Seperempat lah ya, seperempat lingkaran. Nah, ini ada seperempatnya lagi ke sini harusnya. Jadi, nanti di sini kita masuk. Tapi, belum, belum dibikin. Jadi, bangunannya dulu. Dulunya namanya tunnel gitu ya. Jadi, kita masuk sini. Sininya dinding. Nah, kita seperti di terowongan gitu. Nah, kalau ini air tawar ya. Air tawar. Di curug-curug itu kan ada tebing-tebing gitu ya. Itu kan ada tumbuhannya, ada ikannya, segala macem gitu. Ini berapa sih, Pak? Ini panjangnya sekitar 47 meter. 47 meter? Ya, mau ngeliling ke sana. Ini lebarnya rata-rata 3 meter. Terus, ke dalamannya kira-kira 3 meteran. Tebel kacanya berapa, Pak? Jadi, akriliknya 8 cm. 8 cm. Tebelnya, iya. Ini adalah aquarium terpanjang. Aquarium air tawar terpanjang di Indonesia, guys. Tapi, belum lengkap, misalnya, ya. Ini baru dicoba, soalnya. Oh, iya, Pak. Katanya, Pak, malah ada duyung. Nah, mau daftar. Oh, maksudnya. Ini kolokal. Itu kolokal. Nah, kalau duyung itu, emang ada kayak di Jakarta Aquarium, ya. Tapi, itu profesional, ya. Jadi, itu emang mereka, apa istilahnya, pekerjaan mereka gitu, ya. Sudah tergiatan. Oh, ada itunya juga, kalau nggak salah, ada sertifikasinya atau apa, gitu. Tapi, kalau misalnya mau daftar, boleh. Nanti tinggal kontrak, kan. Jadi, duyung di... Viamari. Jadi, nanti duyung air tawar, satu. Duyung air laut, satu. Misalnya, ini kan nggak pakai itu, ya, Pak. Ya, cuman. Murni. Renang bebas gitu, kan, ya. Hidup di air, gitu. Iya. Cuman, mungkin mereka juga masih pakai peralatan untuk ini. Cuman, kecil kali, ya. Saya juga kurang tahu itu gimana. Perintah itu. Nanti mungkin bisa tanya-tanya, ya. Karena yang di Jakarta Aquarium, saya pernah lihat juga, ya, mereka bikinnya jadi kayak bentuk drama, gitu, kan. Iya. Iya, jadi ada. Kalau air tawar, itu keren banget, Pak. Iya. Boleh, boleh. Ikan emas, telurnya banyak, Pak. Itu enak di pepes. Banget. Ini lumayan panjang banget. Panjang, iya. Ini nanti rencananya, biar kita bisa santai, kita kasih kursi-kursi bangku-bangku, gitu. Ini nanti, aku mau tanya, Pak, ini percana yang harus menyesuaikan, atau gila-gila apa? Iya. Jadi, kalau akuarium itu, itu pokoknya dibikin cahayanya itu, sama seperti cahaya matahari, gitu ya. Kalau ini nanti misalnya ada tumbuhannya, itu berarti kalau harus cahaya yang bisa mensupport untuk fotosintesis. Jadi, si tumbuhannya itu bisa tetap tumbuh, gitu. Jadi, dan itu yang salah satu komponen yang mahal juga. Kelampunya ini harganya khusus, dan harganya belasan juta, ya, sasunya, ya. Dan rencananya kapan sih, Pak? Ini bisa dibuka buat umum, gitu, buat bisat tawar, gitu. Kita sih pengennya secepatnya, ya. Tapi itu nanti tergantung dari Kementerian Kelautan, ya. Nah, jadi, apa namanya, semuanya, kan, khususannya ada di Kementerian Kelautan. Tapi kalau untuk kunjungan-kunjungan khusus, ya, seperti anak sekolah, terus dari instansi, itu boleh tinggal nanti izin, ya. Kalau minta izin aja, nanti kita bikin jadwalnya, gitu. Oh, oh. Nah, ini main akuarium, ya. Nah, itu ada kerapu, tuh, bagus, tuh. Oh, jadi nanti si hiu yang udah gede, tuh, kesini, ya? Itu udah penyunya? Tuh, penyunya juga penyu dari pangandaran, jadi ada nelayan, mereka nggak sengaja ngejaring, terus karena tau, kesini ada akuarium, mereka tawarkan, kasihkan ke kita, gitu. Itu dulu sederah dia. Jadi karena kekait jaring, tangannya nggak bisa digerakin, jadi kita rawat dulu, tuh, di karantina. Oh, berarti beda, ya, ini? Lama itu dulu dia, ya, berapa bulan, gitu, baru bisa sembuh. Tuh, Bandung. Ini kan apa, Pak? Pawal? Ini botana. Ya, botana, ya. Kalau nggak adalah yellowfin, ya. Yellowfin, apa namanya? Belah se-inggrisnya. Pak, surjan fish. Ikan durhakannya cuma ada satu. Ikan, enggak, banyak. Tuh, di belakang. Oh, iya, banyak. Iya, hiu juga disini ada tiga. Hiu sirip hitam ada tiga. Terus ada lagi beberapa hiu pasir, ya. Ini tebal kacanya masih sama nggak sih, Pak? Ini 15 cm, ya. Oh, ini lebih tebal. Nah, sama dengan yang schooling. Oh, yang schooling tadi, yang awal kita lihat. Yang awal itu juga 15 cm, sama. Kalau ini panjangnya 30 cm. Yang di sana tadi terpanjang 40 cm. 46 cm, ya. 46, 47 cm, yang ini 30 cm. Ini lebarnya 10 meter. Itu bergelombol, Pak, ya? Ini juga bergelombol, sebenarnya. Cuman karena ukurannya sudah besar, kita taruh di sini. Ini juga dari pengandaran ini. Ikan botana ini. Biasanya juga suka dibakar juga, ikan bakar itu. Yang kulitnya agak tebal itu. Oh, iya, Pak. Jadi lapar. Jadi lapar, ya. Oh, iya, Pak. Jenis-jenis ikan yang di sini itu, rencananya emang hasil dari pengandaran saja atau ada ikan-ikan yang dari luar? Kalau rencananya sih, kita mau ngumpulin seluruh ikan yang ada di Indonesia, ya. Jadi, apa namanya, dari Sabang sampai Merauke kan itu banyak. Karena kan di Indonesia itu kan terkenal keanekaragaman ikannya juga lumayan besar, ya. Meskipun ada beberapa yang jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi dari sisi, apa namanya, keanekaragamannya tinggi. Karena yang di Imbari juga seperti itu. Pembangunan dari awal mula pikiran sampai perencanaan, sampai akhirnya. Jadi, didesain untuk gedungnya itu di 2016. Kalau permintaan lahannya dari sebelumnya malah. Jadi, pertama kita minta lahan dulu ke Pemda Kabupaten Pangandaran. Setelah itu kita bikin desain gedungnya. Lalu 2016 desain gedung, 2017 kita mulai membangun. Namun gedung, tiga gedung, ya. Gedung akuarium, gedung riset, sama dormitori. Tahun 2019 baru selesai. Oh, baru selesai pembangunan. Iya, jadi 2017, 2018, 2019, tiga tahun. Cukup lama, karena pada saat pembangunan itu gedungnya cukup banyak. Sama di sini kan ada akuarium, jadi prosesnya agak sedikit kompleks. Kalau Piam Mari ini tuh pengawasannya di bawah pengawasan pemerintahan atau apa? Iya, jadi ini di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Pusat Riset Kelautan. Nah, di sini rencananya ada toko souvenir ya. Oh, toko souvenir. Iya, cuman belum jadi karena kita belum buka. Nanti pintu keluarnya sana, ini toko souvenir. Nah, dari sini rencananya yang juga akan kita olah itu mangrove. Ini kan di sekeliling kita, ini kan mangrove. Oke, ya jadi kira-kira gini ya, jadi gambarannya tentang Piam Mari. Mudah-mudahan sih bisa segera dibuka. Oh, jadi nanti di sini sampai sana kita bisa keliling. Ini nanti berikutnya ini ya. Jadi bisa belajar mulai dari pantainya, lalu ekosistem mangrove, lalu ekosistem ikan, terus karang gitu. Jadi bisa satu paket lah. Sama nanti mungkin diajarin juga tentang tsunami, evakuasi tsunami, dan lain sebagainya. Terima kasih buat Pak Agus, Pak Nanda, udah ngajak-ngajak kita keliling di atlet aquarium. Maaf juga kalau misalnya ada salah kata gitu ya. Sama, sama-sama ya. Terima kasih Pak sudah mengedukasi kita dan mengedukasi untuk teman-teman yang nonton mengelilingi ini nih, apa? Piam Mari, mulai akuarium, terus penanaman maturuh. Sama-sama. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Channel baru-baru kampung turis. Oke guys, jadi ini kita udah di Aquarium Piamari. Lagi nunggu Pak Agus. Agus terikadi. Sekarang kita mau menuju ke Aquarium Piamari. Kita lihat-lihat dulu biar terbayangkan. Bip. Jadi katanya Aquarium ini untuk edukasi seputar biodata laut. Biota. Oh, biar. Biota, biota, non biota tegu. Jelaskan. Biota itu kayak makhluk hidup yang hidup di sekitarnya. Juga coral. Ya, biota tegu. Biota yang ada di sini. Ya, kakak, kakak. Biota itu lain. Hewan jenis merennya. Ternyata ada coral juga yang hidup. Ini coral nih. Sekarang emang mana ada hidup nih? Hewan. Iya, emang hidup kan hewan nih. Bisa dipakai. Oh, ini kapal selam. Bisa dipakai juga. Untuk satu orang ya. Kita lihat dalamnya. Kayak kulkas deh. Oh, ya dapur guys. Tidak. Tuh ada Pak Agus sudah datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati